Kita sebentar lagi kan melewati handicap Nah ini coba kita rasakan Suspensinya untuk penumpang belakang Aduh Tuh, ambil goyang deh Rada loncat-loncat ya saya Halo pemirsa apa kabar Ketemu lagi dengan saya Masih di pameran IMS 2018 Saat ini saya mau coba Test drive Mobil baru Socon Glory 580 Ini adalah tipenya 1500 turbo Yang L yang luxury Karena sudah ada engine start-stop 1500 turbo ada dua versi Yaitu yang comfort dan luxury Kalau yang luxury ada start-stop engine Kalau yang comfort tidak ada Masih pakai kunci manual, kunci biasa Ini di area test drive IMS Jadi areanya sangat terbatas Tapi coba mau Impresinya aja, feelingnya aja lah Pertama posisi duduk Ini untuk pengaturan jok Masih manual ya Jadi ini Ini tongkatnya di kanan bawah Ini untuk naik turun Nah ini sudah electric parking brake Ada kamera mundur Kita coba pelan-pelan Transmisinya Automatic CVT Tapi ada mode sport Dashboardnya, interiornya Masih dengan plastik-plastik berwarna hitam Tapi ini dibuat tutun Sebelah atas suaranya beach Supaya lebih terang Kemudian di sebelah atas ada sunroofnya Head unitnya 8 inci Dan disetir di kolom sebelah kiri Ada pengaturan untuk mode Mode head unit Kemudian ada volume Di sebelah kanan adalah pengaturan untuk Bensin Kemudian TPMS Mileage Kilometer per jam Dan seterusnya Kemudian angka tutup telepon Cluster meternya menurut saya cukup sederhana ya Ada nuansa warna biru Tapi itu cuma warna doang Gambar kayaknya Kemudian setirnya ini sudah dibungkus kulit Atasnya berbentuk setengah lingkaran Tapi bawahnya trepes Tulisannya DVSK Kemudian di bagian depan sudah ada dua airbag Lalu di jok juga ada airbag Iya CVT Agak berat di awalnya Oh iya mobil ini Tagline-nya adalah Untuk tujuh penumpang SUV perkotaan Sudah diproduksi di Indonesia Di pabriknya di Cikande, Serang, Banten Kita lihat door trimnya Atasnya plastik Kemudian ada semacam carbon look Tapi ini kayaknya stiker Kemudian sebelah sini sudah dilapis kulit Buat armrest sudah-sudah kulit Kemudian ada pengontrol kaca Serta pintu lock dan unlock Kemudian di bawahnya ada cup holder Speaker Kemudian ada tweeter Di sebelah kanan sini ada Ada gambar vehicle stability control Kemudian pengaturan lampu secara manual Serta pengaturan spion Tidak terlalu ngayur Kalau anda penasaran dengan mobil ini Silahkan datang ke pameran IMS 2018 Sampai dengan tanggal 29 April Beli bos Beli, beli, beli Ini selama IMS kita dapat cashback Ini 15 juta Sekarang saya sudah di baris kedua Ini jok tengah Diatur maju mulurnya Masih pakai cetekan di bawah Ini AC-nya dari samping Hanya di bawah ada pengaturan AC Untuk penumpang tengah dan belakang Kemudian di bawahnya disini ada power outlet Mobil ini sudah dilengkapi beberapa fitur safety Yang pertama airbags Ada 4 buah Kemudian ABS EBD EBBA Electric brake assist Yang terakhir adalah electric stability control Ya cukup canggih-canggih lah mobil sekarang Ya namanya juga mobil keluarga Itu harus safety Oh iya ini jok tengah Nah bisa direbahi gini nih Gue taruh tangan Kemudian ada 2 untuk cup holder Ini yang unik Yang tidak dipunyai oleh mobil lain sekelasnya Yaitu vehicle running recorder Alat ini untuk merekam perjalanan Anda Nah ini kita lihat Suasana di depan mobil Jadi kerekam ya Jadi kalau memory cardnya sudah habis Itu ditumpuk lagi Berarti file yang pertama itu akan hilang Jadi memory cardnya terserah Anda bisa isi mau 32GB 64GB dan seterusnya Kalau yang waktu saya nyetir tadi Versi 1500 turbo yang luxury Ini adalah yang 1500 turbo yang comfort Jadi dia belum start stop engine button Masih pakai kunci manual biasa Ini temen saya Namanya Pak Bebe Kumaha Daramang Alhamdulillah saya Alhamdulillah Aduh sore-sore nyetirin saya nih dia Oke kita lanjut Sekarang saya duduk di baris ketiga Ini posisi saya Ini coba jok tengah Saya rapatkan ke belakang Kalau boleh saya bilang Bukan untuk orang dewasa Berbadan tinggi besar Ini sempit Lagi pula ini Nggak bisa reclining Jadi ini posisinya udah mati nih Udah nggak bisa direbahin lagi Kemudian jok Ketiga itu bisa direbahkan Seperti ini Rata dengan bagasi Jadi kalau anda mau bawa Bawaan atau barang bawaan yang banyak Bagasinya kurang Ini tinggal kebakan saja Baris ketiga Kursi baris ketiga Pelipatan jok baris ketiga itu 50-50 Sementara pelipatan jok tengah itu 60-40 Kalau mau keluar Ini ada tuas penariknya Nah ini begini Kemudian didorong Baru nanti kita keluar Kalau kita Biasa naik MPV Ini agak berbeda Karena ini SUV Ini kaca belakangnya kecil Jadi mungkin ini semacam desain Untuk memproteksi Penumpang belakang Ini coba kita rasakan Suspensinya untuk penumpang belakang Aduh Apakah anda lihat Tuh Ambil goyang deh Rada loncat-loncat ya saya Memang paling kasihan itu Penumpang belakang Mentul-mentul Mentul-mentul Oke pemirsa Itu tadi Review singkat kami Mengenai DFSK Glory 580 Di area test drive Pameran EMS 2018 Kalau anda Penasaran dengan mobil ini Silahkan datang Kesini Pameran EMS Ditutup Pada tanggal 29 April 2018 Jadi anda masih punya Kesempatan beberapa hari Kedepan Terima kasih Sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe Like Dan komentar di bawah Sampai jumpa Di video berikutnya Semoga sukses Buat DFSK Glory 580 Di Indonesia Wassalam Jadi kesimpulannya Bila anda Bila anda menginginkan Sebuah mobil bergaya Atau berdesain Eropa Dengan harga Lebih terjangkau Mungkin Glory 580 Bisa jadi pilihannya Fiturnya banyak Fiturnya canggih Paling tidak Untuk di kelasnya Tapi Sebelum anda Membelinya Pastikan dulu Dimana dealernya Dan bagaimana After sale service Dan semoga Video ini Bisa menjadi Referensi bagi anda Sampai jumpa Wassalam Sampai jumpa